Halo semuanya, pada video kali ini kami akan bagian pengalaman menemani sales kami Mbak Risma melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander yang tipe X-Sigmatic warna hitam kepada konsumen kami Mbak Brinda yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah kira-kira sebetulnya bakal prosesnya, nah untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Jadi beberapa hari yang lalu sales kami Mbak Risma ke datangan konsumen dari Yogyakarta, konsumen kami ini pertama Mbak Brinda, sebelum datang ke dealer, beliau memang sudah berkonsultasi dengan Mbak Risma dan tertarik dengan mobil Mitsubishi Xpander dipe X-Sigmatic warna hitam. Kebetulan yang diinginkan statusnya ready stock, sehingga beliau pun berkonsultasi dengan orang tua, alhamdulillah orang tuanya setuju. Jadi Mbak Brinda pun langsung mantap untuk memutuskan pengambilan mobil Mitsubishi Xpander dipe X-Sigmatic warna hitam, bahkan juga langsung melakukan proses pelunasan. Begitu mendapat pesanan dari Mbak Brinda, kaya pun langsung melakukan proses persiapan unit, untuk prosesnya seperti biasa ada proses pengecekan dari pihak bengkel atau proses pre-deliter inspection, kemudian proses kesen nomor angkat dan nomor mesin untuk pendaftaran S&K dan BKB. Untuk prosesnya sendiri alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, nah disini Mbak Risma juga melakukan pengecekan ulang sekali lagi, semuanya telah posisi lengkap. Mobile Xpander X-Sigmatic ini pun siap untuk dikirim ke tempat konsumen kami Mbak Brinda yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah sebagai informasi, meskipun Mbak Brinda ini tinggal di wilayah Yogyakarta, tetapi untuk KTP beliau sebenarnya masih masuk wilayah Bekasi, Jawa Barat. Mungkin ada yang penasaran, kalau KTPnya Bekasi, lalu bagaimana dengan masalah SDNK? Nah untuk masalah SDNK tidak perlu khawatir, karena nanti untuk SDNK tetap sesuai dengan KTP asal. Kembali ke perjalanan, setelah menunggu perjalanan sekitar 56 kg, alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di tempat tinggal Mbak Brinda. Nah saat pengiriman ini, untuk plat sementaranya plat AP, tapi nanti kalau SDNK sudah jadi, maka untuk SDNKnya tetap B sesuai dengan KTP asalnya Mbak Brinda. Begitu sampai di tempat tinggal Mbak Brinda, disini sales kami Mbak Risma langsung melakukan proses serah terima. Mbak Brinda sendiri melakukan berbagai pengecekan, termasuk untuk fitur-fitur yang ada di bagian head unit, kemudian melakukan pengecekan ke bagian mesin. Selanjutnya, disini sales kami Mbak Risma juga menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander, tipe X-Sigmatic yang terbaru ini. Nah untuk Expander yang terbaru ini, sekarang head unitnya sudah menggunakan head unit terbaru, sudah terkoneksi dengan smartphone. Tapi karena sebelumnya saat di dealer, sudah pernah dijelaskan juga mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Expander ini, jadi alhamdulillah untuk penjelasannya berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, Mbak Risma juga menunjukkan mengenai berbagai perlengkapan dan juga toolkit yang ada di mobil Mitsubishi Expander. Nah untuk peralatannya, semuanya di taruh di belakang supaya mudah diakses, kemudian ditunjukkan juga mengenai lokasi ban serap dan juga toolkit donkrak, supaya nantinya jika dalam kondisi darurat, Mbak Brinda dapat mengakses secara mandiri. Setelah selesai menjelaskan mengenai berbagai perlengkapan tersebut, berikutnya selesai Mbak Risma menjelaskan terkait masalah administrasi, diantaranya proses pembuatan STNK dan PPKB. Untuk STNK, estimasi jadinya sekitar 1 bulan, kemudian kalau untuk PPKB, estimasi jadinya antara 4-6 bulan. Nah kalau untuk STNK-nya, seperti yang kami jelaskan tadi, tetap sesuai dengan KTP asal, jadi meskipun tinggalnya di Jogja, membelinya di Solo, tetapi kalau KTP-nya Bekasi, untuk plat nomornya tetap B. Selain itu dijelaskan juga mengenai gratis servis. Untuk gratis servis mobil Mitsubishi Expander ini selama 50.000 km atau 4 tahun, mana yang tersapai terlebih dahulu, kemudian jelaskan juga untuk gratis servisnya bisa berlaku di semua jaringan BGLS Mitsubishi di seluruh Indonesia. Nah berikutnya Mbak Risma mengajak Mbak Brinda untuk kota serah terima bersama. Terima kasih banyak Mbak Brinda sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander-nya kepada SLSK Mbak Risma. Kami doakan semoga Mbak Brinda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, dan mobil Expander-nya bisa membarukah untuk keluarga. Nah demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe eksikmatik warna hitam oleh SLSK Mbak Risma kepada konsumen kami Mbak Brinda yang ada di wilayah Jogja. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander silahkan bisa menghubungi SLSK Mbak Risma untuk kontaknya sudah kami cantumkan di video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa. Ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.